Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasuluh wa ta'ama ba'du. Sahabat wa sekalian rahimahnya wa rahimahkumullah. Para pendengar radio BASFM yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi kali ini bersama saya dalam acara wisata kuliner halal nyosnya. Yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita. Yaitu dengan nikmat yang banyak. Sehingga kita semuanya sehat wal afiyat. Meskipun suasana-suasana waspada. Suasana-suasana berhati-hati. Berhati-hati. Physical distancing. Social distancing. Biar dia tidak kena ketular COVID-19 atau korona. Di saat seperti ini sahabat wa sekalian rahimahnya wa rahimahkumullah. Kita semua diberi kesehatan. Itu adalah karunia yang sangat besar. Tidak lupa salam-salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita. Yaitu nabi Muhammad SAW. Keluarga sahabat dan mudah-mudahan kita semuanya nanti termasuk orang-orang yang mendapat sahabatnya. Di yaumil kiamah. Amin amin. Ya rabbal alamin. Sahabat bahas kalian rahimahni wa rahimahkumullah. Kali ini kita akan kuliner ke tempat yang masya Allah nyosnya. Sebenarnya di tempat kuliner ini sebenarnya bisa kita tinggal pesendari dari rumah. Tinggal pencet HP-nya nomernya. Nomernya punya. Namanya adalah Kedemi Level. Ya nomernya adalah 0838 21055336. Tinggal pesen sebenarnya kita akan diantar sampai ke tempat kita masing-masing. Untuk hari-hari biasa ini buka dari jam 1 sampai jam 8 malam. Tapi untuk edisi Romantun besok insya Allah dilayani pesanan mulai jam 11 siang. Ya pesanannya adalah mulai jam 11 siang sampai sebelum asar. Dan pesanan akan diantar bahada asar atau menjelang berbuka. Tapi karena kita juga mau silaturahim meskipun sedang lockdown, lockdown, lockdown. Nah kita akan silaturahim dan mengunjungi on the spot saja. Oke sahabat bahas yuk kita menuju ke Kedemi Level ya. Kedemi Level tidak jauh dari sini. Tapi karena ini sedang manja-manja, lockdown ya. Takut terdapat virus kita pakai kendaraan ya sahabat bahas ya. Yuk sampai ketemu di sana. Baik sahabat bahas sekalian, Rahimani, Rahimankamullah. Kita sudah sampai di lokasi warung Mielevel dan jamur grifi dan juga es tebu. Nah karena kita sudah sampai di lokasi, langsung saja kita akan menuju ke tempat biasanya orang makan di sini. Dan kita akan pesan. Yuk. Ya sahabat bahas ini adalah es tebu ya. Es tebu. Maksudnya ini untuk menggilingnya, untuk meresnya. Bukan tebunya, bukan ini ya. Dan ini sedang goreng ya. Assalamualaikum. Ya sahabat bahas sekalian, Rahimankamullah. Disinilah biasanya orang-orang memesan untuk makanan kesukanya, yaitu Mielevel ya. Assalamualaikum, Mas Aliqin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini menu-menunya ya? Ya. Ya sahabat bahas, ini menunya ya banyak sekali ya. Pertama adalah Mielevel. Ada level 0-3, 4-7, 8-11. Dan level Paeko. Minumannya juga beraneka ragam. Kemudian ada jamur crispy, jus tebu, roti bakar, dan ada burger. Nah, saya mau pesan level 11. Nah, level 11 sama cemilannya jamur crispy, minumnya es tebu. Ya, sahabat bahas ya. Jadi, Anda ketika datang ke sini, nanti akan, warikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditawari menu-menu. Nah, Anda bisa tahu nih ya. Jadi level itu ada tingkatannya. Kalau 0, berarti nggak pedas. Kalau 1 level dini, 2 pemula, 3 standar, 4 elegan, 5 gobios, 6 uji nyali, 7 pemberani, 8 level jagoan, 9 level pendekar, 10 level kebakaran, 11 level legend. Wah, saya akan coba level legend ya. Karena saya suka pedas ya. Dan juga, sahabat bahas yang Anda di rumah ya, yang suka nge-game mobile legend ya. Anak-anak juga, sinyal pilihnya sama levelnya yang level legend. Saya level legend aja, 1 sama jus tebu 1 sama jamur crispy 1. Silahkan duduk dulu. Baik. Ya, sahabat bahas sekalian, rahimah dan warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi kondisi yang kita semuanya harus banyak bersabar ya. Banyak bersabar untuk dianjurkan kita tetap di rumah. Nah, di warung mie level ini. Kede mie level ini melayani pesan antar kepada Anda semua. Bagi Anda yang ingin menikmati hidangan, mie level ya. Karena mie itu adalah makanan yang disukai banyak orang ya. Banyak orang suka dengan makanan mie. Karena mie itu ya memang makanan yang merakyat gitu ya. Anda bisa pesan di sini di 0838 2105 5336. Atau di 0822 4154 4493. Insya Allah, pesanan Anda akan diantar sampai tujuan free ongkir ya. Menyesuaikan ya, pesanan minimalnya. Kalau dekat-dekat ya satu pun insya Allah diantar. Tapi kalau sampai jauh, misalnya sampai ambar rawa ya. Pesan satu tanpa ongkir ya. Itu namanya nyeksobah kule ya. Ditinggal ke ambar rawa satu jam. Yang mau beli di sini yang tidak bisa memesan menjadi banyak orang yang tertunda. Dan di mie level ini, sahabat-sahabat sekalian, rahimahnya wa rahimahakum Allah. Kita diajak berdoa sebelum minum dan sebelum makan ya. Nah, di mie level ini, sahabat-sahabat, itu salah satu cemilannya adalah jamur crispy. Kita akan lihat bagaimana cara membuatnya jamur crispy. Yuk, sahabat-sahabat, untuk satu porsi mie level ini, mie-nya adalah seberat 80 gram atau hampir satu ongkir. Kemudian dimasukkan ke dalam bumbung ya. Kemudian dicemplungkan. Maksudnya dimasak di dalam. Nah, boleh buka ya. Dimasak di dalam. Nah, ini ada baksunya juga. Jadi, di mie level itu sudah otomatis ada topping baksunya ya. Nah, setelah direbus, berapa menit ngerebusnya, Pak? Ya, sekitar 2 menitan. Oh, ngerebusnya sekitar 2 menit. Nah, maka setelah 2 menit, maka mie-nya ini akan dimasukkan ke dalam cup-cup ini. Nah, ini untuk mencampur bumbu ya. Sementara mie dimasak, bumbu disiapkan. Nah, sementara mie-nya dimasak, ini bumbunya disiapkan. Bumbunya ada, pertama adalah kecap manis, Kemudian yang kedua adalah lada bubuk. Kemudian penyedap rasa ya, biar rasanya itu enak gitu ya. Kemudian kecap asin. Kecap asin, jadi kecapnya 2 macam ya, ada manis dan asin ya. Dan tanpa saus. Tanpa saus ya. Terus, minyak apa? Minyak, bumbu, minyak sayur. Minyak sayur. Nah, ini tujuannya, minyak sayur itu beda dengan minyak goreng ya? Beda. Beda. Minyak sayur. Kemudian, levelnya. Levelnya. Wah. Level 11. Level 11 itu artinya sambilnya 11 sedok, sahabat bus ya. Wah. Kalau kurang pedas, cara makannya, Minyak dimakan, habis itu baru sambilnya dimakan. Nah. Ini juga 11 juga? Iya, 11. Wah, ini saya bersama kru semuanya mencoba level 11 ya. Biar menjadi legend. Iya. Karena memang saya juga suka pedas. Ini bang, suka pedas juga ya? Baik, sahabat bus. Tentunya Anda sudah sering mendengar Makanan cemilan yang namanya Jamur crispy. Nih, jamur yang digoreng Keriuk ya. Dikoreng dengan keriuk. Namanya adalah jamur crispy. Ya, caranya jamur dikasih bumbu. Terus dikasih tepung. Setelah dikasih tepung. Di... Apa? Dicampur. Setelah dicampur, Baru digoreng. Nah, setelah digoreng. Jadi deh namanya Jamur crispy. Nah, mengasihkan ya sahabat bus. Ya, cara bikinnya ya. Buat adik-adik yang tadi di rumah Juga boleh mau nyoba jamur crispy. Kalau yang lebih simple Tinggal pesan ya. Maka jamur crispy akan diantar Sampai rumah Anda. Insya Allah ya. Ini jamur crispy ini digoreng Berapa menit sekitar? Berapa menit? Ini agak lama ini. Agak lama. Sekitar 15 menit. 15 menit sahabat bus ya. Jadi jamur crispy ini gorengnya Sekitar 15 menit sahabat bus ya. Nah. Kalau menunggu gorengnya lama Sahabat bus bisa pesen aja langsung disini. Maka insya Allah akan diantar Jamur crispy sampai Sampai rumah. Ya. Caranya bikin Apa? Es tebu. Pertama hidupkan mesin dieselnya. Untuk gilingnya. Habis itu Tebunya digiling. Keluarlah dari sana ya. Batang tebu yang airnya sudah Diambil. Nah ini saran bikinnya ya. Nah. Berkali-kali ya. Tidak hanya satu kali Tapi berkali-kali. Nah. Saya kira satu Satu potong ini Satu Apa? Satu gelas gitu. Satu gelas ya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai Maka Tinggal ini Tebunya Ini isinya air tebu ini ya. Sahabat bus ya. Ini isinya air tebu. Nah. Disini adalah Ini gilingan tebu. Nah. Ini isinya air tebu. Maka dibuka kerannya. Dikasih es ya. Dikasih es. Sedengkan aja. Sedengkan. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya. Cukup. Nah. Iya. Nah. Esnya ditambah Biar enggak terlalu manis. Nah. Cukup. Cukup. Nah. Jadilah Es tebu ya. Nah. Ini satu gelas Es tebu ini Dari Empat potong lagi ya. Empat potong Tebu Dan Masih satu gelas lagi. Baik. Sahabat bus Kita sekarang Sudah menyaksikan Bikinnya Mie kelevel Sudah menyaksikan Bikinnya Jambur krispi Sekarang kita akan Menikmati. Ya. Baik. Sahabat bus Rahimah Inilah Tampilan hidangan Dari Mie Level Dan ini adalah Es tebunya Dan dilengkapi Dengan Ada gorengan Nah. Sahabat bus Sekalian Rahimah Salah satu Adab ketika Makan Adalah Hendaknya Duduk Dengan Tawaduk Ya. Yaitu Kalau bisa Ini ya Kaki Kaki kirinya Ditekuk Kaki kanannya Naik Kalau bisa Ya. Kalaupun Susah Ya. Minimal Duduk Dengan Seperti Biasa Akan tetapi Tidak Bersandar Karena Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Kita Ketika Makan Tidak Duduk Sambil Bersandar Atau makan Sambil Bersandar Seperti Dalam Sabdanya Ya. Rasulullah S.A.W. Bersabda La'aklu Mutakian Inama Ana Abdu Aklu Kama Yakulul Abdu Wa Ajlis Kama Yajlisul Abdu Nah. Dalam hadis Yang diriwatkan Oleh Imam Al-Bukhari Nomor 5 3 9 9 Nah Orang itu Sampai Sekalian Rahimah Saya agak Gemuk Kalau duduk Ini agak Susah Saya duduk Sambil Bersilah Saja Nah Cara Untuk Makan Mie Level Kita Pakai Sinduk Aja Gak Pakai Sumpit Nah Kita Sekarang Akan Coba Selajahi Bagaimana Pedasnya Mie Level Kita Mulai Dengan Bismillah Minum Dulu Bismillah Masya Allah Ais tebunya Terasa Manis Mantep Manisnya Alami Natural Ya Karena Langsung Dari tebu Tidak Pakai Gula Berikutnya Kita Akan Nikmati Hidangannya Ya Ini level Ya Kerupuknya Dibuka Dulu Kerupuknya 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 Masya Allah Jamur krispi Ini Ayam krispi Tanpa tulang Ayam krispi Tanpa tulang Wah Sahabat Krispi Murah Sekali Ayam krispi Tanpa tulang 5000 Per biji Bagi anda yang mau pesan Langsung ajak kontak Di 0838 2105 5336 Insya Allah Akan diantar Sampai Ke Rumah Anda Wah Ini Besennya sedikit Tapi keluarnya Jadi banyak Ini sahabat Bas Masya Allah Nah Kedua Ini Mie Topingnya Ayam Dan Onselang Dan Bawang Sama Bakso Kita Aduk dulu Ya Kita Aduk dulu Biar Nyampur Nah Setelah Nyampur Sahabat Bas Ya Baru Kita Nikmati Kita Coba dulu Ya Kerupuknya Bismillah Hmm Sahabat Bas Gurih Kemperiuk Rina Dan anda Bisa Mendapatkan Mie Level Ini Dengan Harga Mulai 9000 Sampai 11000 Wow Murah Kan Murah Sekali Ya Kita Sekarang Cicipi Mie Bismillah Wah Sahabat Bas Mie Panjang Panjang Sekali Nah Nah Kita Coba Sahabat Bas Kita Nikmati Bagaimana Pedasnya Mie Level Bismillah Masya Allah Gurihnya Gurih lezat Ladit Masya Allah Mantap Pedasnya Nggak Nggak Ngegas Pedasnya Nggak Ngegas Nggak Langsung Jerit Tapi Pelan Pelan Baru Terasa Pedas Minum Dulu Sahabat Bas Ya Levelnya Level Legend Sahabat Bas Ya Masya Allah Mantap Nyos Ini Nyos Sekarang Kita Coba Baksunya Sahabat Bas Ya Baksu Dari Mie Level Kita Coba Ya Baksunya Empuk Teksturnya Lembut Bismillah Masya Allah Baksunya Gurih Rasa Bawangnya Kuat Sekali Baksunya Gurih Mantap Kita Lanjutkan Mie Dengan Kerupuk Sahabat Bas Ya Dengan Kerupuk Ya Mie Dengan Kerupuk Kita Coba Ya Kerupuk Pangsit Tentu Saja Ya Karena Kerupuk Ya Memang Disediakan Kerupuk Pangsit Kalau Beli Mie Level Ini Itu Manus Dan Dapat Kerupuk Bismillah Rasanya Masya Allah Kurihnya Dapat Kenyalnya Mie Dapat Hangatnya Dapat Hamriznya Dan Pedasnya Mantap Anda Anda Penasaran Langsung Aja Meluncur Kesini On The Spot Insya Allah Dilayani Dari Jam 8 Sampai Jam Berapa Pak Jam 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 1 Tidak Jam 1 Tutup Jam 8 Malam Oh Bukanya Jam 1 Sampai Jam 8 Malam Sahabat krispi semua pasti sudah tahu namanya jamur krispi ya gudis Masya Allah empuknya ringan dan jamur krispi ini akan sangat cocok menemani ketika kita makan mie level kita coba jamur krispi dikasih bumbunya ha sabas ya Nah Bismillah lanjut recommended nyos nih nyos apalagi yang ini nih sahabat-baz ya sekarang kita coba nikmati sayurnya sahabat-baz ya ya kalau seharinya topping ya kita langsung aja nikmati sayurnya Bismillah Masya Allah saya menjadikan segar pedesnya betul-betul terasa nyos Bismillah nah sahabat-baz tadi udah di nah ini tidak pesan tapi ditawarkan sahabat-baz ya ayam krispi kita coba buktikan krispinya seperti apa ya one two three Masya Allah krispinya ayam tanpa tulang ya jadi kalau tanpa tulang tuh mantep giginya kita coba Bismillah masya Allah mantep ini betul-betul lazit full daging hain patulang coba kita kombin sekarang ayamnya kita remuk-remuk ya kita makan bersama mie sahabat-baz ya gimana rasanya ya saya kira anda perlu segera meluncur ke sini untuk menikmati mie level ya bagi anda yang pemula silahkan coba level pemula bagi anda yang berita pedas silahkan coba level legend Bismillah Masya Allah betul-betulnya sahabat-baz ya Masya Allah Anda pesan di sini akan memuaskan ya dan harga yang sangat terjangkau porsinya besar rasanya mantap ya dan inilah menu-menu yang disediakan di ke demi level langsung aja yang anda sedang mendengarkan 12FM atau yang sedang menyaksikan youtube bisa pesan sekarang 0838 2105 5336 atau di 0822 4154 4493 Insya Allah pesanan anda akan segera dikirim free ongkir ya Bismillah ya sahabat-baz sekalian rohimani warahimakumullah inilah menu-menu yang tersedia yang disajikan dihidangkan di kedai mie level mudah-mudahan kedai mie level ini menjadi salah satu pilihan bagi anda untuk menikmati hidangan yang enak yang nyos dari rumah karena akan dikirim ke rumah anda menu-menu yang ada disini bikin langsung kirim insya Allah sampai rumah masih hangat nah mudah-mudahan bermanfaat acara ini bagi kita semua usai sudah saya mereview atau mencicipi menu-menu yang ada disini tinggal menghabiskan ya sahabat-baz sampai disini dulu sampai ketemu di acara wisata kuliner halal nyos edisi berikutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu ala ilaha ila angta astagfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh